Sebanyak satu peleton anggota kepolisian Tresor Tabalong bersama anggota MAPOLSEK Murung Pudak amankan pelaksanaan pemungkutan suara di TPS 15 Kelurahan Belimbing Raya, Kejampatan Murung Pudak minggu tadi. Seluruh petugas tersebut ditempatkan di sekitaran TPS untuk memastikan pelaksanaan pemungkutan suara ulang berjalan aman dan lancar. Selain itu, PORES Tabalong juga menyiagakan 200 personil gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian serta personil Kodim 10087. Saat dikonfirmasi, Kapolres Tabalong AKBPH Diono mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para pemilik serta warga lainnya dengan harapan kondusivitas Kabupaten Tabalong tetap terjaga. Alhamdulillah, hari ini khusus di TPS kita drop dulu satu peleton selain dari personil POSEC. Kemudian juga kami setembekan di PORES sekitar 200 personil bersama dengan subden 2 pelopor dan nantinya juga dengan teman-teman Kodim kita alasanakan anu patroli untuk memodul situasi dan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat yang nantinya dengan harapan itu masyarakat merasa tenang dan terayomi tidak ada masalah di Kabupaten kita ini. Diono menambahkan pelaksanaan pengamanan Pilkada Tabalong tidak mengalami kendala yang berarti. Bahkan, ia menilai secara umum pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, aman dan kondusif. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.